Ketika Ottoman membakar Moskow, Perang Rusia Usmania II pecah pada tahun 1571. Setelah 120 ribu tentara pasukan Tatar Crimea dari tentara Ottoman, yang dipimpin oleh Handaulat Kerai, menyerbu Moskow pada bulan Mei tahun yang sama dan membakarnya dengan apa yang disebut Moskow Fire. Dengan tujuan memulihkan kota Astrahan dari Rusia. Kebakaran ini dianggap sebagai salah satu kebakaran terbesar dalam sejarah kota. Karena orang-orang melarikan diri ke gereja batu untuk menghindari api, tetapi api itu runtuh di atas kepala mereka. Dan yang lainnya melompat ke sume Moskow dan banyak yang meninggal, dan sejarawan memperkirakan jumlah korban kebakaran dari 10 ribu menjadi 80 ribu orang. Pada Juli tahun 1572, pasukan Ottoman Crimea menghadapi 60 ribu tentara Rusia yang dipimpin oleh Pangeran Mikhail Fortensky. Dalam pertempuran yang meletus di dekat desa Molde, selatan Moskow, tentara Crimea yang didukung Ottoman benar-benar dikalahkan. Karena hanya 10 ribu tentara yang tersisa dari tentara yang dapat kembali ke Crimea. Yang menyebabkan kekaisaran Ottoman dan Hanate Crimea meninggalkan rencana ambisius mereka untuk memperluas utara ke Rusia. Perang Moskow, Usmania menang kali ini. Perang ini dianggap sebagai salah satu perang besar antara kekaisaran Ottoman dan Sar Rusia. Perang pecah sebagai akibat dari upaya ekspansionis Sar Alexei Rusia, dan keinginannya untuk tanah subur yang menghadap ke laut. Saat ia memimpin pasukannya ke selatan ke Ukraina dan Rumania, yang berada di bawah kekuasaan Ottoman. Pada tanggal 30 Oktober tahun 1676, Sultan Ottoman Mehmed keempat memimpin kampanye besar-besaran yang terdiri dari lebih dari 120 ribu tentara melawan tentara Sar Rusia. Sampai mencapai benteng berbenteng sirin atau dua bulan di wilayah Moskow-Ukraina, dan dia berbaring di sekitarnya. Pengepungan ketat yang berlangsung sebulan penuh. Tentara Usmania melawan tentara Rusia di wilayah Moskow, dan meskipun ada sekitar 200 ribu tentara Rusia yang mempertahankan daerah itu. Usmania menang dan benteng itu jatuh. Sekitar 20 ribu tentara Rusia tewas, dan Usmania menguasai sebagian besar Ukraina.